Haloan Reddit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel awam dude am. Channel review mana yang suka suka! Soh masih ingat dengan segmen paket yang terakhir? Nah, disitu ternyata banyak banget yang request review dan unboxing SAF Captain America ini. Wow, ternyata hype Marvel... Sebentar, ada Whatsapp. Ternyata hype Marvel masih cukup tinggi ya Khususnya untuk Avengers dan Captain America Jadi di video kali ini gue akan unboxing dan review As I figure art Captain America versi Avengers pertama Ini adalah salah satu mainan yang harganya anjlog guys Jadi dulu awal rilis itu 1 jutaan ke atas ya Gue inget dia tuh rilis sama Thor Bareng Thor dan Iron Man kalau gak salah Dan sekarang gue dapet di lelangan harganya kalau gak salah 700 ribu atau 800 ribu maksimal gitu ya Ya mungkin emang karena udah gak hype lagi Film Avengersnya, film Marvelnya jadi turun deh Saat udah turun, gue wuli deh So langsung aja ini dia boxnya guys Kelihatan sedikit Windowsnya ya Dapet 3 headscope which is good Terus ada ilustrasi Captain America disini Ada logo Avengers, ada logo Tamashin Nation dan Bandai biru Ada stiker Tamashin Quality Sisi samping nih foto action figure-nya On other side foto action figure-nya juga Dan di bagian belakangnya ada beberapa foto action figure yang sudah diposokkan Lalu di bawahnya ada warning, legal stuff dan lain-lain Bagian bawah ada foto figure-nya lagi, nama produknya dan ada nomor telepon customer service dari Bandai atau SIFU Art Dan karena ini mainan baru, langsung aja kita ritual hirup-hirup guys Gak bawa kata lagi, apa ya? Oh ini, pinji bentar ya Tanduknya refined, tajam nih Mantap Oke, aksesorisnya lumayan banyak guys Kelihatan, nanti akan kita lihat lebih detail Sekarang saatnya hirup-hirup Ini masih ada plastik di pinggangnya ya Karena ini mainan baru Bismillahirrahmanirrahim Wow Wow Gila, baunya tuh kayak bau sepatu baru ya Baunya kayak sepatu baru, asli Nih, coba cium-cium Enak kan? Kayak sepatu baru, asli Nah ini dia guys, aksesorisnya banyak banget Dan ternyata dapet 3 headscope tambahan Oke, yang pertama pastinya dapet shield yang super keren Super detail kalau SIF Keren sekali ini bagian dalamnya Nice Terus ada bagian belakang kapucon guys Jadi ini kalau pakai headscope yang unmask Di lehernya pakai ini nih Dan ini ada beberapa konektor buat shieldnya Nice banget ya Great detail Kalian bisa lihat tuh Disini kayak ada kancing belt gitu ya Really good Detail banget Semuanya juga sama Detailnya, keren Dan shieldnya gak cuma satu Dapet satu lagi yang sudah agak sedikit kotor ya Oke Really good Nice banget Gue suka banget finishing painting battle damage atau kotornya ini Kelihatan sangat natural ya Nice Lalu dapet sepasang tangan lagi nunjuk dengan satu jari dan dengan dua jari Detailnya cukup keren ya Lalu dapet tangan yang lagi megang shieldnya Aduh jatuh Oke, seperti ini Jadi nanti ditempelin di shieldnya guys Kayak gini Eh, tangan gue gede banget Nah, jadi kayak gini guys Tangan Captain America-nya dituker gini ya Jadi dia bisa solid gitu Nice Lalu dapet tangan kayak lagi megang sesuatu gitu ya Ini kayak lagi mengenggam Sama ya, both hands Lalu dapet tangan terbuka seperti ini Lalu dapet tangan seperti ini guys Kayak relax Tapi nggak juga sih dia tegang gitu tangannya ya Nah, ini baru tangan relax hand Oke Lalu dapet tangan open hand seperti ini guys Dan di telapaknya itu Setiap tangan ada detail biru-biru seperti ini guys Ini kayak semacam bantalan gitu ya di tangan ya Keren banget sih Jadi mungkin kalau pake shield gitu dia kan suka nangkep pake tangannya Ada bantalan ini jadi lebih empuk Logiknya sih seperti itu ya Gokil sih Keren-keren-keren Lalu dapet dua headscope Chris Evans atau Steve Rogers Nah guys, kalau dilihat Yang satu itu lebih Kayak lebih kumuh ya Lebih kotor yang satu ini Yang ini bersih mukanya Aneh banget Apa maksudnya Bandai bikin headscope yang sama seperti ini Cuman dibedain kotor sama nggak doang Terus yang kotor itu agak sedikit gede ya Iya nggak sih? Apa perasaan gue doang? Oh iya 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 Gue inget Jadi SHF itu pengen kita beli dua guys Terus biar bisa bikin scene Seperti di Avengers Endgame Saat Captain America ketemu Captain America Kalau dilihat sekilas Jadi yang sebelah kiri ini Yang dapet necknya itu versi Avengers pertama Banget gitu ya Dan yang sebelah kanan ini versi Avengers Endgame Waktu dia balik ke timeline Avengers pertama Yang tua ini yang agak kumel Ada kotor-kotornya gitu Dia jarang cuci muka guys Jarang perawatan Ini kalau yang sebelah kiri Yang ada necknya Dia mukanya masih bersih King, celong gitu ya Gue rasa jaman Avengers pertama tuh Steve Rogers masih suka perawatan Cuci muka gitu ya Biar ganteng Nah ngomong-ngomong ganteng Gue baru aja dikirimin Sama salah satu produk Skincare favorit gue Yaitu adalah Scarlet Whitening Nah ini dia guys Jadi Scarlet Whitening itu Baru aja ngeluarin produk masker Ada dua jenis Yaitu adalah Herbalism Mookward Mask Dan Seriously Suiting at Hydrating Gel Mask Oke Keren banget ya Dari namanya aja udah keren guys Nah siapa sih cowok-cowok Yang gak mau ganteng dan bersih Kayak Chris Evans versi ini ya Ya gak Ya gak Dan sebelum gue lanjut review mainannya Gue pengen nyobain Pake dua masker terbaru Dari Scarlet Whitening ini Jujur aja Baru pertama kali gue Pake masker guys Tapi tidak ada salahnya ya Kata siapa cowok Tidak boleh perawatan Ya gak Jadi ini ada dua Ada Herbalism Mookward Terus ada satu lagi Seriously Shooting and Hydrating Gel Dan sekarang gue pengen coba Kedua masker ini Sekaligus gue combine ya FYI Masker ini cocok buat Wajah kalian yang berminyak Dan berjerawat Kayak gue gini nih Yang pertama untuk Herbalism Mookward Mask ini Diaplikasikan di bagian T-Zone ya Jadi T gitu Ini area yang biasanya berminyak Oke gue udah pake Herbalism Mookward Mask ya Di bagian T-Zone Ini konon katanya Area yang paling banyak Mengandung minyak Lanjut yang kedua Gue pake Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask Nah ini bentuknya gel ya Nih temen-temen liat Bentuknya gel ya Nah untuk yang gel ini Gue pake di pipi Oh dingin Dan sebelah hidung ya Untuk Melembabkan Oke guys Rasa-rasanya ini udah cukup rata ya Adem banget muka gue Sumpah Dan ini harus didiamkan Selama 10-15 menit Habis itu langsung cuci muka Jangan sampe terlalu kering gitu ya Sambil nunggu 10 menit Gue pengen live deh di Instagram deh ya Iseng-iseng nih Kita live di Instagram Kita kejutkan temen-temen followers di Instagram Yang bakal join live Nih ya kita live ya Pada kaget gak nih? Halo Hai How it's going? Apa kabar? Oke guys Ini udah 10 menit Saatnya gue cuci muka ya Ini udah mulai agak mengeras Jadi harus segera dibilas Sebelum mengeras Masker bagian atasnya Penasaran gimana hasilnya? Tungguin ya Jangan kemana-mana Bentar Nah guys Gue baru selesai cuci muka Abis pake 2 masker ini Jujur aja Rasanya Enak banget Nyaman banget Kulit gue berasa Seger Kayak apa ya Enteng gitu kulit gue Sumpah kulit muka gue Jadi lebih fresh Pastinya Karena kedua masker ini Banyak banget Kandungan baiknya Buat kulit kalian Ini mengandung Vitamin E Jadi bisa menghidrasi Dan menenangkan kulit Terus bisa meredakan Peradangan pada kulit berjerawat Dan ini cocok banget Emang buat gue Yang kulitnya berjerawat Lalu mengandung juga Vitamin C Yang bisa mengurangi Tanda-tanda penuaan Serta dapat melawan Radikal bebas Bisa membantu kulit Lebih cerah dan lembab juga Mengurangi peradangan Pada jerawat Dan iritasi Bener-bener cocok banget Buat gue yang kulitnya Sedikit banyak berjerawat ya Dapat menyerap minyak Berlebih juga Terus bisa Membersihkan pori-pori Sehingga wajah Menjadi lebih cerah Dan yang cocok lagi Di gue Masker ini Bisa mengontrol Minyak berlebih Di wajah Dan merawat Kulit berjerawat Sekali lagi Cocok banget Buat gue yang berjerawat Seperti ini guys Dan banyak lagi Kandungan-kandungan Baik lainnya Yang bisa Kalian rasain Manfaatnya guys Jadi gak usah ragu Produk ini juga Sudah registered By Bepom RI Terus harganya Juga sangat terjangkau Rp75.000 Aja satunya ya Buat yang penasaran Bisa langsung cek link Pembelian Di deskripsi Atau temen-temen Bisa langsung follow Instagramnya At Scarlett Underscore Whitening Jadi langsung aja dibeli Buat kalian Para cowok juga Gak usah ragu ya Gak apa-apa Cowok itu perawatan Karena cowok itu Emang harus perawatan Menjaga dirinya guys Gak usah gengsi Gak usah malu ya Find out What the ghost wants Oke sekarang kita lanjut Review S.I. Vigo Arts Captain America Avengers Sambal So guys Ini dia S.I. Vigo Arts Captain America Versi Avengers pertama Kita lihat secara detail ya Wow Look at the detail Surprisingly Ini keren banget ya guys Gue gak tau Kenapa bisa turun Padahal mainannya sedetail ini For the sake of hype doang Ini Teman-teman lihat detailnya Gila cakep banget ya Terus kalau diperhatiin Ini ada efek-efek dusty nya Kotor gitu Ini bukan kotor beneran Tapi emang di On Purpose ya Dikasih efek kotor So nice banget Go kill sih Karena ini Diambil referensinya Dari Battle of New York Jadi Kondisinya emang kotor-kotor gitu Ya debuan ya Cakep banget And this is American ass Cukup bulat ya Nice Perfect banget Bikinnya Cakep-cakep Asli Wow Kakinya juga kotornya dapet Ih keren asli Speechless gue keren banget Untuk artikulasi Bisa 360 derajat Pastinya Ke atas ke bawah Ke atas ke bawahnya begini Bisa nih-nihi Aca-aca Flexible banget Bisa diputer gini juga ya Karena Joinnya di leher Ada dua ya Bagian atas Bagian bawah Bagian tangan maksimal segini Ada semacam butterfly join disini guys Ada tambahan Which is good Bisa diputer 360 derajat Aduh Bunyinya Masih serat banget ya guys Cakep banget Tidak ada biceps Double join segini jauh Artikulasi tangan bisa diputer Ke atas ke bawah pada porosnya Bagian torsonya bisa kanan-kiri sedikit Ini kayak Kamen Rider ya Tidak bisa diputer 360 derajat Di bagian torsonya Di bawah dada Namun pinggangnya Harusnya bisa 360 derajat Aduh Serat banget Bisa ya Bisa 30 derajat Ini pinggangnya Berdiri sendiri Jadi agak goyang-goyang gitu ya Kakinya segini jauh Menendang ke depan segini jauh Menendang ke belakangnya segini aja Lututnya maksimal segini Lalu di bagian kakinya Bisa diputer guys Seperti ini Ke atasnya sedikit aja Ada artikulasi di ujung kaki Ke bawahnya segini aja Dan ini perbandingnya dengan SIFU ART Spiderman Black and Gold Suit Dan SIFU ART Dr. Strange Perbandingan dengan Marvel Legends Captain America Versi Endgame Dan Captain America Versi Avengers juga Oke Secara tinggi ternyata Gak terlalu beda ya Ini looking good Karena mirip-mirip lah Setara gak kayak Versi Spiderman Yang cacingan gini Dan gue biasanya Kalau udah punya Double-an gini Satu gue jual Gue gak bakal Ngoleksi secara double Kecuali Spiderman Dan karakter fokusan lain So Untuk Captain America ini Marvel Legends Gue jual Langsung aja Seharga 150 ribu rupiah Lo seperti ini ya Shieldnya tetap dapet Ayo Yang mau Langsung aja Komen di bawah Komen tercepat Dia yang dapet Oke Dan ini perbandingan SIFU ART Bang Tony Dan SIFU ART Komen Radar Bang DJ Wah gue ngefans banget Sama Captain America Boleh foto Oke Ini ada kamera nih Kamera klasik Iya keren kan Keren dong Bang Tony gak tau Kamera apaan tuh Kagak tau gue Wah parah Nih udah nih Coba tolong Fotokin gue ya Eh kenapa nyerengit gitu loh Wah Keinjek ternyata So guys Itu tadi Review dan unboxing SIFU ART Captain America Versi Avengers Asli ini mainan Underrated banget Padahal Keren parah Tapi gak tau kenapa Harganya bisa turun Well gue seneng sih Karena harganya turun Jadi gue bisa beli guys Well gue bisa kasih skor Mainan ini 9,5 Skor dari kalian berapa Langsung aja Komen di bawah Well Jangan lupa di like Share dan subscribe Channel Agam Dadam Share terus ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian Ikut keracunan Dan terinfo juga pastinya Kalau ada mainan keren Sebohai ini Semoga review kali ini Bermanfaat Bisa jadi bahan pertimbangan Temen-temen Kalau mau hunting mainan ini Atau sekedar menikmati Ke detailnya saja Tidak apa-apa Akhir kata Sampai ketemu di video berikutnya Bagaimana pamit Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Thank you and I love you guys Sedih amat ini mukanya Ciao Tidak